Intro Halo guys, selamat datang di Trambezon Nah, sesuai Rookface Kali ini gue bakal ngebahas Tentang semua Tentang mobs Nah, tapi disini gue akan memberikan Judulnya, yaitu Hal-hal yang disukai oleh para mob Nah, dan ya Kalau misalnya ada video yang kurang Kalian bisa memberikan informasi yang lebih ya Jadi kita kembangkan channel ini Menjadi lebih baik ya Dan langsung aja Kita mulai yang pertama Nah, hewan pertama adalah Bee atau lebah Nah, bee ini sangat menyukai flowers ya Nah, jika kalian memegang flowers Atau bunga Nah, bee ini akan mengikuti kalian Kemana pun Nah, yang kedua adalah Hewan yang tinggal di bioma Bambu forest Nah, yaitu Panda Nah, hewan lucu ini Pastinya suka banget Sama bambu ya Nah, selain bambu Panda sangat menyukai Cake Nah, jika kalian Memegang cake Dan langsung melempar cake-nya Nah, panda akan Memakannya Hewan yang ketiga adalah Rabbit Atau Klinci Nah, klinci Sangat menyukai Wortel ya Atau carrot Nah, jika kalian Memegang carrot Rabbit akan Mengikuti kalian Kemana pun Nah, selain carrot Rabbit sangat menyukai bunga Hah? Bunga apa itu? Nah, namanya yaitu Dandelion Nah, jika kalian Memegang dandelion Rabbit akan Mengikuti kalian Kemanapun Hewan selanjutnya Adalah chicken Atau ayam Nah, tentu saja Kalian udah beritahu semua ya Chicken itu Sangat menyukai Seed Nah, jika kalian Memegang seed Mereka akan Mengikuti kalian Kemanapun Hewan kelima Adalah God Atau Kambing Nah, God Sheep Dan cow Itu sangat menyukai Wit ya Dan mereka Akan bisa berkembang biak Dengan menggunakan Wit Nah, selanjutnya Adalah Mob piglin Nah, piglin ini Ini adalah mob yang sangat Menyukai Hal-hal yang berbau emas Nah, jika kalian Memegang emas Dan langsung Menemparkan emasnya Nah, piglin akan Menukar barang Yang dia miliki Hewan selanjutnya Adalah Fox Atau rubah Nah, fox Atau rubah Itu sangat menyukai Sweetberries ya Nah, mereka Bisa berkembang biak Dengan menggunakan Sweetberries Hewan yang kedua Adalah Perots Nah, perots ini Sangat menyukai Seed ya Dan yang terakhir Perots ini Sangat menyukai Dance Nah, selanjutnya Adalah Pig Atau babi Nah, babi ini Dia sangat menyukai Potato Beetroot Dan carrot Nah, jika kalian Memegang Antara tiga Tanaman tersebut Pig Atau babi Akan mengikuti Kalian kemanapun Lalu Berikutnya adalah Creeper Nah, creeper ini Sangat menyukai Ledakan Ke player Kemanapun Dimanapun Creeper akan selalu Menyerang player Dengan cara Meledakan diri Lalu berikutnya Adalah Zombie Nah, zombie Itu sangat menyukai Villager ya Dan juga Yang terakhir Zombie juga Sangat menyukai Player Selanjutnya Adalah Hewan Wolf Atau Serigala Nah, jika kalian Memberikan Bone Nah, wolf Akan jinak Dan Selain bone Wolf Sangat menyukai Meat Atau Daging Hewan selanjutnya Adalah Strider Nah, hewan ini Sangat menyukai Lava Dan juga Warpath Fungus Lalu berikutnya Adalah Hewan Hoglin Nah, hoglin Sangat menyukai Crimson Fungus Nah, hoglin Dia bisa Berkembang biak Dengan memberikan Crimson Fungus Lalu Hewan berikutnya Adalah Lama Nah, lama Ini sangat menyukai Wit Dan Hebel Nah, lama Bisa berkembang biak Dengan cara Memberikan Hebel Lalu Berikutnya Adalah Guardian Nah, guardian Yang gede Atau guardian Kecil Itu sangat Menyukai Squid Lalu berikutnya Adalah Hewan Cat Nah, cat Atau Ocelot Juga Dia sangat Menyukai Row Cod Dan Row Salmon Lalu berikutnya Adalah Turtle Nah, atau Penyu Nah, ini dia Sangat menyukai Seagrass Atau rumput laut Mob berikutnya Adalah Witch Atau penyihir Nah, witch ini Sangat menyukai Potion Dan yang terakhir Witch Sangat Menyukai Memelihara Black cat Di setiap Rumah Witch Lalu berikutnya Adalah Villager Nah, villager Itu kan Pekerjaannya Perdagangannya Jadi, mereka Sangat menyukai Emerald Lalu berikutnya Adalah Mob Enderman Nah, Enderman Ini paling suka Banget Menyuri Atau Mengambil Blok-blok Yang ada Di Minecraft Lalu berikutnya Adalah Mob Horse Atau Kuda Horse Horse Ini Sangat menyukai Wheat Dan apple Nah, jika kalian ingin Mengembang biakannya Kalian bisa menggunakan Golden apple Dan juga Golden carrot Oke, itu dia Hal-hal Disukai Oleh Para mob Nah, kalau misalnya Ada yang kurang Kalian bisa menambahkan Informasinya Di kolom Komentar ya Dan Kalau misalnya Akan suka Videonya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan klik Tombol Like Oh iya Gue kepikiran Nih Ntar ada sesi Request Di komunitas Jadi kalian bisa Request Di komunitas Ntar gue bikin Sesi request Jadi gue Jadi itu Bakal mempermudah Gue untuk Mencari Requestan-requestan Kalian Soalnya Banyak Requestan kalian Tenggelam Jadi Gue tuh Susah untuk Mencarinya Jadi gue punya ide Gue bakal bikin Sesi request Itu di komunitas Dan ya Bye Bye Bye